Intro Yo masanya selamat datang di channel didutcraft lagi Oke guys selamat datang di channel didutcraft lagi Sedang lama kita tidak upload video lagi ya guys ya We don't care Ya karena kesibukannya Hahaha asalulah kesibukannya guys ya Ya karena Ya gitulah Hahaha Oke sebelum itu aku mau Minta maaf dulu Karena ini masih suasana lebaran ya guys ya Minta lajin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Semoga Yang udah kalian perjuangkan selama satu bulan itu Terbayarkan Dan di hari kemenangan ini guys ya Oke Ini kok udah malam aja ya Bentar Hei anda mau tidur kita mau buat tutorial kok tidur Bentar ya aku tidur juga Oke guys biasanya kalau kalian misalnya trading dengan villager ya guys ya Biasanya kan kita buat trading hall ya sederhana ya Segini aja lah Gini misalnya kita taruh ini Nah ini Taruh working Working benchnya atau tempat kerjanya Ini kenapa gak mau Nah Nah kalau kita pengen mencari Mending guys Mencari mending itu kan lama nih Kan kita udah hancurin As itu kita pasang lagi Nah ini Gini Kita cari mending Kita hancurin Kita pasang lagi Itu lama guys Akan memakan waktu yang sangat lama Apalagi kalau kita membuat trading hall yang banyak gitu Kita harus satu-satu Aduh capai guys Kali ini aku akan memberitahu bagaimana cara membuatnya dengan lebih cepat guys Oke langsung saja kita ke tutorialnya Let's go Oke guys Nah Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan Tidak perlu barang-barang yang mahal guys ya Ini mudah kalian buatnya guys ya Dan tidak menggunakan sistem-sistem yang sangat ribet Tidak Oke langsung saja kita lihat bahan-bahan yang kita perlukan Yaitu block Ada sticky piston Ada spruce button Eh ini button Terserah kalian mau pakai apa Jangan Tapi jangan pakai yang iron guys Eh emang ada yang ngeret Tidak ya Tidak ada ya Tidak ada ya Spruce button Atau button Tombol atau apapun yang ada Terserah kalian pakai Terus ada walk trip door Ada lectern dan juga white bed Atau kasur guys Terserah mau pakai kasur Napa Terserah kalian Jangan ikutin aku ya Oke Nah langsung saja Kita ngambil Barang-barangnya Nah Kalian buat pertama Platformnya seperti ini guys Ini 1,2,3,4 1,2,2,1,2,3 Nah Kalian buat seperti ini Bentar Bentar Nah seperti ini Lalu tingginya 3 block guys Nah kalian taruh Ini kalian tutup disini Ini juga tutup disini Dan tambahkan disini Oke Nah ini udah Hampir jadi guys Nah selanjutnya Kalian taruh Sticky piston disini guys Sticky piston Eh Menghadap ke atas guys Menghadap ke atas ya Lalu kalian taruh Spruce button disini Lalu kalian taruh Lacton disini Dan kalian taruh Oax trapdoor disini Dan ini udah selesai guys Udah selesai Udah selesai guys Dan tidak perlu Ribe-ribe guys Cuma berapa detik ya Tadi ya Tapi nyiapin bahannya Berapa detik Nah selanjutnya Kan ini tadi ada lubang ini Nah disini lubang ini Kita masukkan Villager nya guys Nah aku kan kan udah tau Bagaimana cara Membawa villager Itu sangat susah Itu terserah kalian Menggunakan kapal Atau menggunakan Apa namanya Apa main card Itu Terserah kalian Oke Kita akan culik Villager nya Oh iya Jangan lupa Kalian taruh lupa Jangan lupa White bed nya disini Kalau enggak Dia tidak akan Bekerja Oke Oke ini aku akan simpan Barang-barang yang ini dulu Dua jam kemudian Oke kita sudah ada Di Village nya guys Ini kalian bisa Kalian bawa Villager nya Kayak mana guys Kita taruh Main card Bentar Bentar Sorry bang Sorry bang jago Nah kalian bisa Ini kalian buat Ini sampai Sampai Ke Tempat kalian itu Kalian taruh Ini power Star Taruh ini Kalian bawa Sampai ke tempat Kalian tadi Atau kalian Nggak mau jauh jok Eh jangan sendiri Atau Ini jangan kalian ambil guys Yang berbaju hijau Ini pengangguran Dia tidak mau kerja Maunya cuma tidur Makan gratis Oke guys Uh ada kamel Wow Aku suka Nah selanjutnya Bisa kalian kayak gini guys Kalian masukkan ke sini Nah Fitur yang ada di Minecraft Backrock Itu agak menarik guys Kita bisa menarik Villager Yang menggunakan Bisa menarik Villager Menggunakan tali Sambil Naik boatnya gini guys Kita taruh di sini Bentar Kok nggak bisa Bisa Sambil jongkok guys Kalian bisa tarik Sampai ke tempat kalian Sorry bang Sorry bang Nah kalian bisa tarik Sampai ke tempat kalian Sampai ke tempat sana Kita ditaruh sana Tadi ya guys ya Oke Nah itu caranya Untuk mencuri villager Aku tidak akan Membuat Apa namanya Tidak akan Bawa mereka Sampai ke sana Itu aku kasih tau aja Cara menculik mereka Oke Kita langsung saja Ketempat Trading kita lagi Let's go Oke Kita sudah kembali Ketempat Trading kita guys ya Trading otomatis Nggak trading otomatis sih Ini kok udah Galap lagi Nah Kita Aku mau ambil Villager nya dulu Nah Ini villager nya Kita ambil Barang untuk trading nya Ini ambil Stone nya Nah Kita akan Masukkan Villager nya disini Villager nya disini Masuk Iya Oke Kita tutup Dan dia akan Langsung Bekerja guys Nah Kita lihat disini Ini kan Kita pengennya Cari minding guys Cari minding guys Kalau yang tadi Yang seperti yang di awal Tadi kan kita harus Hancurin Kita pasang Ntar dulu yang pasang Ini enggak Tinggal kita tekan ini aja Sak Dan dia akan Reset guys Kita tunggu lagi Dah Nah Kita akan Tekan Sampai dia Menjadi Villager Yang menjual Mending guys Librarian yang menjual Mending guys Infinity Oke Kita akan cari Mending nya 3 jam kemudian Oke guys Akhirnya Dapat Mending guys Udah lama Nyarinya Dari tadi guys Nggak dapat Dapat guys Oke Ini Dapat Mending Langsung saja Kita beli Ini Mending Oke Nah Gitu Caranya guys Tadi Kalau misalnya Kan kita cari Mending itu Kan agak susah Guys Apalagi Kalau ditambah Kalau kita udah Ngancurin Lektor nya Kita pasang lagi Lektor nya Kita pasang lagi Itu akan Memakan Waktu yang Sangat Lema Jadi Aku Kasih tahu Caranya Kita tekan Tegak tekan Tombol ini Nanti Kalian bisa Buat sampai Beberapa Biji Oke Aku akan Buat Beberapa Biji Lagi Oke Let's Go Oke Guys Aku udah Buat Beberapa Lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Lagi Geseh Lima Lagi Dan Ini Nanti Tinggal Kalian Tekan Tekan Aja Kalau Pengen Mencari Apa Enchanting Book Yang Lain Misalnya Kayak Gini Gini Dapat Dapat Seltar Nanti Kalian Tekan Lagi Dia Berubah Lagi Sampai Ada Berapa Villager Guys Nah Kalian Lihat Oh Ini Kayaknya Gak Gak Bisa Banyak Banyak Berarti Tekan Semua Langsung Reset Semua Guys Karena Dia Nanti Lihat Buku Di Samping Guys Kayaknya Gak Bisa Buat Dekatan Gini Gimana Jelas Orang Buat Tutorial Gak Jelas Bangsat Kau Aku Tadi Cuma Ngetes Satu Biji Aja Intinya Ini Akan Mempercepat Kalian Untuk Trading Akan Mempercepat Jadi Karena Gak Masang Blok Yang Lagi Hancurkan Lagi Blok Hancurkan Lagi Itu Akan Memakan Waktu Yang Banyak Karena Kita Cari Mending Itu Lama Jadi Ya Setidaknya Berguna Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Jika Anda Tidak Menyukai Video Saya Silahkan Klik Like Dan Apabila Tidak Ingin Melihat Saya Lagi Silahkan Klik Subscribe Bye Let's Go